Dalam hal ini yang akan dibawakan langsung oleh para pemateri kita. Pemateri pertama oleh Ibu Natalia Maharani Serjana Hukum Magister Humaniora. Tempat tanggal lahir Jayapura 8 Desember tahun 1978. Pendidikan terakhir Magister Hukum Bisnis pada Universitas Gajah Mada lulus tahun 2003. Jabatan pekerjaan saat ini adalah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Pemateri kedua oleh Ibu Katarina S. Brote Dewi Serjana Hukum Magister Hukum. Jabatan pekerjaan saat ini adalah Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merauke. Pemateri ketiga oleh Bapak AKP Najamudin Serjana Soskol Magister Hukum. Pendidikan terakhir adalah Promovendus Calon Doktor di Fakultas Hukum Universitas Sasanudin. Jabatan pekerjaan saat ini adalah Kepala Satuan Resersi Kriminal Restor Merauke. Pemateri keempat oleh Ibu Dr. Erni Duitas Silambi, Serjana Hukum Magister Hukum. Tempat tanggal lahir Pangli 18 September tahun 1976. Pendidikan terakhir Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin lulus tahun 2022. Jabatan pekerjaan saat ini adalah Desen Fakultas Hukum. Kami undang dengan hormat Bapak Kepala Pusat Studi Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia LPPM Universitas Musamus, Bapak Rudini Hasim Rade, Serjana Hukum Magister Hukum yang akan menjadi moderator dalam seminar hukum saat ini. Beserta yang terhormat para pemateri untuk dapat mengambil tempat yang telah disediakan di depan. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Kami persilahkan Bapak Moderator untuk memandu jalannya seminar di saat ini. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari MC. Puji syukur kehadiran Tuhan Allah SWT. Pagi ini kita telah kehadiran tamu-tamu yang luar biasa. Narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya. Dan ini juga satu ketercapaian yang luar biasa dari panitia. Kita dapat menghadirkan paling tidak. Paling tidak tiga sistem peradilan pidana kita. Baik dari unsur kepolisian, dari unsur kejaksaan, maupun dari unsur pengadilan. Oke yang pertama yang kami hormati, kami muliakan. Ketua Pengadilan Negeri Merauke Ibu Natalia Maharani, SHM HUM. Selamat datang Ibu. Kemudian yang kedua yang kami hormati juga, Ibu Katarina S. Broto Dewi, Serjana Hukum Magisar Hukum. Selaku Pala Seksi Pidung Kejari Merauke. Selamat datang Ibu. Kemudian yang ketiga yang tidak kami, yang juga kami hormati, kami bantakan yaitu Bapak Kandidat Doktor AKP Najamudin Esos, eh nah, semuanya datang Bapak. Dan yang terakhir yang kami banggakan dan amat sangat terpelajar, Ibu Doktor Ernie Dita Selami, SHM. Selamat datang Ibu, terima kasih. Oke, tamu undangan para hadirin-hadirat sekalian. Selamat datang di Seminar Hukum Restoratis Justice dan penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana. Izinkan saya moderator hari ini yaitu Rudini Hashimrado. Hukum, 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 Hukum. Oke, tutup tangannya dulu. Terima kasih semuanya. Sebelum kita memulai sesi kita hari ini, ya, barangkali ada sedikit yang ingin saya ulas mengenai judul kita, ya. Kenapa kita mengambil tentang restoratif justice? Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman kita semua di sini, ketika mendengar kata hukum atau spesialnya hukum pidana, pasti dalam benar kita semua borgol, ya. Yang keluar itu pasti borgol, ada juga mungkin penjara, ya. Itu kerjanya Bapak AKP, ya. Nah, pasti di situ. Nah, sekarang hari ini perkembangan hukum pidana itu mengalami pergeseran. Kalau dulu pidana itu hanya orientasinya pembalasan, hari ini sudah bukan bicara pembalasan lagi. Kita sudah bicara tentang restoratif justice. Memulihkan keadilan. Jadi pidana tidak otomatis penjarah, ya. Seperti itu kira-kira. Jadi pidana, ya, bisa juga dalam hal ini ya, kita nanti menuju kepada restoratif justice. Jadi dia bergeser dari yang tadinya retributif justice, pembalasan menuju kepada restoratif justice. Sepertilah lebih kurangnya. Jadi itu nanti akan dipaparkan secara detail oleh para narasumber kita. Untuk itu, barangkali saya persilakan terlebih dahulu, mohon maaf Bapak-Ibu yang lain. Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri, saya mohon mungkin waktunya 15 menit, nanti mungkin ada pendalaman. Seperti apa untuk penguatan-penguatan. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Moderator, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Dekan, mewakili Bapak Rektor, segenap pimpinan Universitas Musamus, Bapak-Ibu pimpinan Criminal Justice System, ataupun yang mewakili dan juga seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini tanpa terkecuali yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita bisa ketemu di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya, Bapak-Ibu ya. Saya dikasih waktu 15 menit, jadi harus gasin ya, Pak Moderator ya. Oke, baik ya. Sebenarnya, mohon maaf Pak Moderator, kalau diizinkan saya bolehkah berdiri, Pak Moderator? Atau harus duduk? Silahkan, Ibu. Boleh ya? Oke, baik ya. Sesuai dengan tema restoratif justice yang saya akan sampaikan kepada Bapak-Ibu terkait dengan penyelesaian perkara pidana pada peradilan umum. Sebenarnya, bukan apa ya, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing-sharing ya, karena kami sendiri pun masih belajar ya, jadi mungkin kalau dibilang kita sebagai narasumber, barangkali itu karena terkait dengan tugas pekerjaan yang diwanahkan kepada kami. Namun sejatinya, kita semua sama-sama belajar. Begitu juga dengan adik-adik semua ya. Karena hukum selalu hidup, tumbuh, dan berkembang ya. Bahkan sekarang ini banyak sekali hal-hal baru ya, yang berbeda dengan perkembangan hukum pada masanya ya. Baik ya, Bapak dan Ibu, adik-adik semua, ya, RG ya, atau mediasi penal sudah di beberapa negara itu sudah berkembang ya. Mempelajari atau membaca sendiri secara lebih detail ya. Ya, ini adalah, ya ini beliau adalah pelopor modern. Kemudian RG, atau restoratif justice, atau keadilan restoratif ya. Saya mohon izin berdiri saja ya Pak ya. Saya izin ya Bapak Ibu ya, Pak Dekan ya, mohon maaf ya. Dengan adik-adik semua juga, saya sudah bukan baru pertama kali ketemu Pak ya, Musa Musimi juga rumah kami ya. Saya juga kebagian dari keluarga besar Musa Mus ya. Bapak Ibu sekalian, restoratif justice di sini ya, penyelesaian perkara, tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, dan pihak lain yang terkait ya, untuk mencari penyelesaian yang adil, yang terbaik ya, tentunya menekankan pada pemulihan keadaan semula. Ada yang tahu pihak lain terkait ini contohnya apa? Silahkan mahasiswa Musa Mus, silahkan Bapak, tokoh masyarakat, lainnya lagi Pak? Tokoh agama, tokoh adat luar biasa ya, betul ya, melibatkan pihak lain terkait itu sudah ya. Jadi, inilah yang akan kita bangun ya, ini komitmen bersama, dari ketua makamah agung, Bapak Jaksa Agung, dan juga Bapak Kapolri ya, semuanya bersinergi ya, untuk bersama-sama kita berkomitmen, mewujudkan keadilan restoratif ya. Nah, musyawarah untuk mufakat, sebenarnya RG itu bukan hal yang baru Bapak Ibu ya, RG itu sudah lama, musyawarah untuk mufakat, dari zaman orang tua kita, nenek, kakek kita, ini sudah sebenarnya ya. Ya, dasar hukum RG ya, pada badan, peradilan umum, makamah agung ya, ini, ada berbagai macam PERMA-PERMA, tidak saya bacakan, semua telah termuat secara lengkap, di dalam, PowerPoint ini, silahkan lagi Bapak Ibu, pelajari ya, ini ada PERMA, peraturan makamah agung, ada SEMA, ya, terkait dengan, nah ini, PERMA 2, 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan ya, dan jumlah denda, PERMA 4, 2014, pedoman pelaksanaan diversi, PERMA 3, 2017, ini hal baru ya Bapak Ibu ya, pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum ya, PERMA 4, 2010, penempatan penyalahguna, korban penyalahguna pecah di narkotika, ke dalam lembaga rehabilitasi ya, bagaimana dengan mediasi penal atau RG di Indonesia, nah, ini tadi ya, yang saya sampaikan ya, komitmen dari, aparat menegak hukum di sini ya, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan ya, pedoman penerapan restoratif justice pada peradilan umum ya, saya akan bahas khusus peradilan umum, karena untuk kepolisian dan kejaksaan, itu aturan yang berbeda, dan masing-masing memiliki kemenangan yang berbeda ya, nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau yang terhormatin ya, nah, di peradilan umum Bapak dan Ibu ya, ini ada surat SK Dirjen Badilum ya, 1691 ya, pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif, ini merupakan pedoman bagi kami ya, namun pada saat ini, pelaksanaannya ditangguhkan dulu, why? karena sedang dalam proses untuk penerbitan PERMA, karena dengan menjadi PERMA, kalau dengan SK, SK Dirjen Badilum, ini pedoman hanya bagi kami ya, sedangkan kalau dengan PERMA, peraturan makamah agung, keberlakuannya akan menjadi lebih luas ya, Bapak Ibu. Ruang lingkup RG, untuk peradilan umum, apa saja? Ini sudah, tindak tidak naringan, perkara anak, perempuan berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika ya, meskipun ini sedang ditangguhkan Bapak Ibu ya, namun, ini kita sedang apa ya, artinya berdiskusi, dan juga supaya saya memberikan gambaran, kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua, begini loh, RG penerapannya di pengadilan itu seperti ini, seperti itu ya Bapak Ibu ya, ya, ini PERMA nomor 2 tahun 2012 ya, tentang P.T. Ring ya, jadi, ini termasuk salah satu ruang lingkup RG ya, di piring, tindak tidak naringan, apa itu? Apa yang dapat dikategorikan tindak tidak naringan, terkait dengan PERMA 2 2012 ini Bapak Ibu ya? Nah, ini Bapak Ibu lihat, perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, pasal-pasal yang sudah tercantum di sini ya, nah, yang nilai, barang, ataupun yang menjadi objek perkara, itu nilainya maksimal 2.500.000 ya, yang nilainya 2.500.000 maksimal, ini dapat diproses dengan acara pemeriksaan cepat atau P.T. Ring. nanti diproses di pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Apabila diajukan perkara T.T. Ring, Bapak dan Ibu, Nah, apabila diajukan perkara T.T. Ring, mulai dari ketua pengadilan, menuju hakim dan sebagainya ya, dalam proses persidangan, tetap akan diupayakan perdamaian ya, kepada pihak pelaku, korban, dan juga pihak terkait yang hadir di situ, hakim mengupayakan perdamaian, apabila tercapai perdamaian, ini menjadi pertimbangan tersendiri, bagi hakim pemeriksa perkara tersebut ya, tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri, dalam menjatuhkan putusan ya. Ya, ini ya, Bapak Ibu ya, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oh, ini karena banyak panah-panahnya. Ya, berikutnya implementasi RG dalam perkara anak, Bapak dan Ibu ya. Nah, nafasnya dari SPPA itu, restoratif justice ya. Restoratif justice itu apa? Itu yang tadi sudah kita bahas di depan tadi itu ya. Yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban ya, mencari penyelesaian terbaik, yang adil, menekankan pada pemulihan, pada keadaan semula. Resipisio in integrum, Bapak Ibu ya. Nah, ini, SPPA ya, wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Undang-undang nomor 11 tahun 2012, bukan undang-undang nomor 11 tahun 2022 ya, adik-adik ya. Adik-adik harus tahu ya, meskipun kita berada di dalam peta itu kita paling ujung ya, tapi kita harus tetap tahu, perkembangan hukum apapun itu harus tahu ya. Karena setiap orang itu wajib dianggap tahu hukum. Tidak boleh, artinya seorang nanti diajukan di persidangan, alasan dia tidak tahu hukum. Saya lakukan tindak pidana ini karena saya tidak tahu. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak? Apa itu asasnya? Apa sebutannya? Kita, setiap orang harus wajib mengetahui hukum. Sekalipun mahas apa, sekalipun seseorang yang tidak lulus pendidikan, yang berada di pedalaman, yang tidak ada sinyal, Bapak dan Ibu, adik-adik, tetap harus dianggap tahu hukum. Apa, Bapak Ibu? Asas fiksi hukum, luar biasa. Kita beri peluang untuk Bapak di sana ya. Nah, lebih khusus lagi apa lagi? Asas fiksi hukum lanjutannya apa lagi? Presumption? No, bukan presumption of innocence. Itu yang kita bahas di persidangan, bahwa praduga tidak bersalah. Mau maaf, Pak Dekan, karena kemarin kami baru mood court ya, saya tekankan presumption of innocence. Bukan, ini depannya sama, presumption. Tapi apa, coba ada yang tahu? Presumption, years, the... Nanti dicari ya, adik-adik ya. Baik ya, kita lanjut ya. RG dalam SPPA. Nah, ini memiliki karakteristik yang berbeda ya. Apabila, nah ini ber... Kami... Ini apa, dari proses ini dari bawah. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai di pengadilan ya. Nah, dalam SPPA, restoratif justice ya, anak ya, anak. Anak ini ada yang tahu umurnya berapa? Yang dimaksud anak ini? Di bawah 18 tahun ya. Luar biasa, Bapak ya. Nah, anak ya. Di dalam... Anak melakukan tindak pidana, yang ancamannya kurang dari 7 tahun, dan bukan pengulangan. Kalau ancamannya kurang dari 7 tahun, tapi sudah berulang-ulang, atau sudah pernah, itu tidak termasuk ya. Nah, apabila anak diancam dengan pidana yang... ancaman pidana yang kurang dari 7 tahun ya, dan bukan pengulangan, ini pertama-tama, kita hakim yang menerima berkas perkara, harus melakukan diversi. Diversi ini belum masuk dalam proses persidangan. Belum ya. Diversi. Atau tadi itu, Bapak Ibu ya, musyawarah untuk mufakat ya. Nah, apabila diversi, contohnya misalkan perkara... perkara apa ya, saya tidak akan sebutkan ya. Nah, misalkan di situ, jadi hakim menentukan kapan hari, tanggal kita akan bermusyawarah diversi. Semua hadir ya. Ini belum masuk proses persidangan ya, Bapak Ibu ya. Nah, di situ musyawarah, apabila tercapai kesepakatan, akan ada kesepakatan diversi. Nah, kesepakatan diversi ini, nanti akan dikuatkan, menjadi penetapan kesepakatan diversi. Setelah itu, nanti ini akan, perkara itu tidak akan dilanjutkan ya. Namun ini untuk yang ancaman kurang dari 7 tahun, dan bukan pengulangan ya. Nah, kemudian ada anak yang didakwa, dengan ancaman pidana yang di atas 7 tahun. Ya, itu tidak diversi, Bapak dan Ibu ya. Artinya langsung hakim menentukan hari sidang, kapan proses persidangan itu. Namun, meskipun demikian, terhadap pasal yang didakwakan itu, tidak dapat dikenakan diversi, atau langsung masuk pada proses pemeriksaan, atau persidangan. Namun tetap, di dalam proses persidangan perkara anak ini, tetap hakim harus mengupayakan perdamaian. tetap harus, artinya kepada pihak pelaku korban, tetap harus kita, apa, kita gali, kita jalin komunikasi yang baik ya, supaya dapat memberikan yang terbaik untuk anak. Karena untuk perkara anak ini, asas yang sangat penting, atau utama, ada yang Bapak Ibu tahu? Dalam penyelesaian perkara anak, ada yang tahu? Kepentingan terbaik bagi anak. The best of interest of children. Kepentingan terbaik bagi anak. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi, kemudian nanti setelah persidang, ada putusan, putusannya bagaimana? Nah, itu tentunya harus, yang terbaik untuk anak. Harus mengandung, ini, restoratif justi sini yang terbaik bagi anak. Ya, Bapak dan Ibu? Semuanya mengenai, perkara anak ini, persidangan perkara anak, semua diatur dalam STPA ya, Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 2012 tadi ya, beserta aturan-aturan lain ya, ada PP dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Adik-adik bisa googling, cari ya, perkembangan-perkembangan hukum terkait dengan diversi, terhadap anak, restoratif justice untuk anak, silakan ya, harus googling sendiri ya. Nah, ini, penerapan RG dalam perkara anak ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Saya lanjutkan, nanti Bapak Ibu atau adik-adik, bisa silakan dicermati sendiri ya. Nah, ini ya, selama persidangan, Hakim tetap mengupayakan RG ya, wajib hukumnya ya. Ada PERMA ya, di versi ini, pasal 7, 8, Undang-Undang STPA, PERMA 4 2014, bahkan PP, 65 2015 ya, pedoman pelaksanaan diversi untuk anak yang belum 12 tahun ya. Nah, kemudian tentang perempuan berhadapan dengan hukum ya. Tadi implementasi RG tadi, ada 4 ya, di-adek ya. Yang pertama, anak. Yang kedua, yang kedua, nah ini ya, yang kedua tadi apa? Yang pertama tipiring tadi ya, tipiring dulu, tuh, tipiring, kedua anak. Halo? Hai? Oke ya, baik ya, jadi yang pertama tipiring, kedua anak. Yang ketiga ini, perempuan berhadapan dengan hukum ya, di sini, hakim pemeriksa perkara, harus memperhatikan kesetaraan gender, non-diskriminasi ya, juga sama, bukan hanya hakim, tapi juga seluruh pihak-pihak terkait dalam persidangan, harus bersama-sama, men-support ya, harus memberikan bersikap yang baik ya, terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tidak boleh merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi ya, itu tidak boleh ya. Saya lanjutkan. Nah ini, perempuan berhadapan dengan hukum ini, dua, bisa dua posisinya ya, bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban ya, kalau sebagai pelaku, ya tentunya di persidangan kita harus memberikan, apa yang menjadi hak-haknya, kita harus memperlakukan dengan baik ya, kata-kata yang tidak boleh, yang merendahkan harkat dan martabatnya, dan sebagainya. Sedangkan sebagai korban, nah ini Bapak Ibiah, artinya tetap kita harus mempertimbangkan, apa yang menjadi hak-haknya ya, karena memang seperti inilah yang diamanatkan oleh pimpinan-pimpinan kita Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, ini yang keempat malahan ini, penerapan RG dalam perkaraan narkotika ya, hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna korban, penyalahguna ketergantungan narkotika, dalam pemakaian satu hari. Nah, tapi Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan pemakaian satu hari ini, ini ya, ada berat-beratnya seperti ini. Namun, adik-adik ya, ini terus terang, kami sangat-sangat prihatin miris ya, narkoba ini luar biasa ya, di pengadilan yang menjadi korb apa terdakwa, ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga, mau perempuan, laki-laki, semua, sudah begitu, apa ya, segala macam tingkat sosial ya, jangan sekali-kali kalian bersentuhan dengan narkoba ya, ingat masa depan, sayangi diri sendiri, sayangi orang tua, keluarga ya, jangan dianggap, wah ini dengan pemakaian satu hari ini, dengan berat-beratnya ini, tidak, tidak seperti itu ya, ini saya hanya memberikan gambaran, yang dimaksud dengan pemakaian satu hari itu ini loh, ya, beratnya berapa, contohnya misalkan ganja di sini, jangan terus, adik-adik, ini ya, mau diizinkan Pak Dekan ya, kadang-kadang, wah ini pemakaiannya ini, ini berapa gram ini pemakaian satu hari, berarti kita kalau di bawah pemakaian ini, nanti kita bisa, apa, dilakukan RG dan sebagainya, tidak semudah itu ya, adik-adik ya, tentu semua di persidangan itu nanti akan diperiksa, ya, saksi, bukti surat, dan sebagainya ya, di situ akan terbuka, tidak ada yang bisa ditutupi-tutupi, fakta hukum semua akan terkuak, ya, meskipun dari awal dibilang pemakaian satu hari, tapi fakta di persidangan bagaimana, banyak yang terjadi, ya pemakaian, ya penjual, ya pengedat, ya, perantara dalam jual beli, itu sudah hal yang berbeda ya, ini saya hanya memberikan apa ya, untuk, kita sharing-sharing, kita ketahui bersama, bahwa seperti ini loh ya, nah terkait dengan ini, tentunya di kependidikan, kepolisian, dan kejaksaan, itu memiliki karakteristik pun yang berbeda ya, saya lanjutkan ya, nah ini penerapan RG narkotika ya, Bapak dan Ibu ya, tertangkap tangan pada Opori, BNN, pemakaian satu hari, kemudian ada, apa, assessment terpadu, tapi tetap, tidak semudah itu ya, semua di persidangan itu nanti akan dibuktikan ya, Bapak dan Ibu ya, nah pihak-pihak ya, jadi Bapak dan Ibu, dari RG, ruang melingkup RG di pengadilan, ada empat tadi ya, saya ulang kembali, yang pertama, tipiring, kedua, anak, ketiga, perempuan berhadapan dengan hukum, dan keempat, narkotika, jika ditarik benang merah, dari satu, dua, tiga, empat, semuanya itu restoratif justis itu, mengedepankan pada musyawarah untuk mufakat ya, meskipun sudah masuk di proses persidangan, tetap diupayakan musyawarah ya, ataupun penyelesaian yang terbaik, dari semua pihak ya, Bapak dan Ibu, di dalam tahap persidangan, restoratif justis dapat dilakukan di semua tahap ya, silahkan, diupayakan itu ada penyelesaian, solusi terbaik, bahkan bila ada kesepakatan secara tertulis, itu akan menjadi pertimbangan tersendiri, bagi majelis hakim, ataupun hakim yang memutus perkara, ya, diskusi musyawarah untuk mufakat, Bapak dan Ibu ya, atau mediasi ya, dalam perkara pidana dikenal sebagai mediasi penal, ya, yang sudah kita bahas tadi di depan, sama sebenarnya nih Bapak Ibu ya, nah, ini yang terakhir, burung irian, burung cenderawasi, cari papeda di Papua, cukup sekian dan terima kasih, Papua penuh damai untuk kita semua, namun sebelum saya akhiri, karena saya yakin dan percaya, bahwa kita semua di sini, berharap, tidak ada anak-anak kita yang, terkait dengan perkara, betul tidak Bapak Ibu ya, harapan kita semua baik-baik saja, tapi kalaupun artinya memang sudah terjadi, tetap restoratif jahits ini selalu kita upayakan ya, adik-adik, mahasiswa, saya mohon izin kepada Bapak Ibu dan kita semua, mungkin sebelum saya tutup, saya akhiri, saya ingin memberikan semangat untuk adik-adik, dan kita semua berkenan, berdiri, Bapak dan Ibu, adik-adik semua, saya mohon izin ya, Bapak Narap moderator dan Bapak Ibu semua ya, nah, bersama-sama kita ucapkan, mungkin di sini biar kelihatan ya, karena memang saya, agak tinggi ya Bapak Ibu ya, nah, bersama-sama kita ucapkan ya Bapak Ibu ya, kalau saya sebut narkoba, semua bilang, no, prestasi, yes, Universitas Musamus, yes, 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 oke Bapak Ibu ya, ya, saya pandu langsung ya Bapak Ibu ya, satu, dua, tiga, narkoba, no, prestasi, yes, Universitas Musamus, yes, 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 aplaus untuk kita semua Bapak Ibu, terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan berkati kita semua, saya kembalikan kepada Bapak moderator, terima kasih, apakah pas 15 menit Pak, atau lebih Pak, cukup ya, terima kasih, baik, terima kasih, Pemaparannya, Ketua Pengadilan Negeri, Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Paling tidak yang tadi kemudian sudah dijelaskan itu restoratif justice di pengadilan negeri ada ditujukan untuk empat tolongan ya, pertama adalah tindak pidana ringan, kemudian terhadap anak yang berhadap pandangan hukum, kemudian juga perempuan, dan kasus narkotika, untuk itu ya, mengingat waktu karena ada kesibukan lain ya, mohon izin, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman peserta, kami batasi tiga, dengan tiga orang ya, satu pertanyaan aja ya, dan langsung pada intinya, tidak usah putar kiri kanan ya, dari sudah tahu mahasiswa biasanya itu ada intro-intro, ini pokoknya langsung intinya aja, ya, karena saya yakin Narasumber sudah memahami apa yang akan dibanyakan, oke, silahkan Bapak. Iya, baik, terima kasih kepada Narasumber yang sudah memberikan paparan, terkhusus Ibu Pengadilan Negeri Merauke, dan kita semua mahasiswa hukum, dosen, dekan yang ada, terima kasih atas waktu yang diberikan, saya Lorenz Kakondo, jurusan Fakultas Hukum, saya ingin bertanya, tadi penjelasan yang sudah diberikan itu, secara umum. Sebenarnya ada pertanyaan lain, tapi cuma diizinkan satu, tapi tidak apa-apa, saya ingin bertanya, penjelasan tadi dari Ibu Pengadilan, mungkin menurut saya bagus, tapi tidak terlalu signifikan, perkara-perkara yang tadi dibilang anak, kemudian yang kedua, perempuan, kemudian dipiring, maksud saya lebih detail itu, kasus seperti apakah, yang bisa diselesaikan, secara restorasi justis, karena biar bagaimanapun, seandainya ini kasus pembunuhan, atau mungkin pencurian yang mengakibatkan, pemberatan kepada korban, kira-kira kasus seperti apa, yang mungkin lebih signifikan, untuk ditangani, dengan metode restorasi justis. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya, saya mau langsung menjawab. Ya baik, Assalamualaikum, salam, selamat siang, Bapak-Ibu semua, terima kasih, Ibu Ketua Pengadilan, sudah bawa materi, ya mungkin sebelum saya masuk inti, maaf, saya mungkin minta waktu 2 menit saja, terkait restoratif justice, nah ini kan restoratif justice, ini kan berawal dari James Dignas, menulis apa namanya, buku pada tahun 2004, yang berjulur kalau sudah salah, Understanding Victim and Restoratif Justice, yang kemudian, dia mengedepankan bahwa, pada 1977 itu, seorang psikolog namanya, Albert Eglas, menemukan teori restoratif justice, yang dia membedakan 3 keadilan itu, nah kemudian juga, saya sepakat dengan abang di sebelah, karena memang kalau kita berbicara hukum, memang pada dasarnya, noxukadiyus dan aine, definisiin suiram bergrifun pon rech, tidak satu orang pun hukum, dapat menginfisikan hukum secara konkret, apalagi persoalan, termasuk teori aset dan sebagainya, begitu Ibu. Nah yang saya mau tanyakan adalah, ketika Ibu peparkan semua tadi, di berbagai negara, sudah diterapkan RJ, restoratif justice dan lain sebagainya, cuma kalau menurut saya, kalau penerapan restoratif justice di luarnya bulat, di negara A bulat, B bulat, di Indonesia belum tentu bulat, begitu Ibu. Nah persoalannya, apa paradigma berpikir, paradigma hukum orang Indonesia, menganggap bahwa, hukum pidana adalah hukum balas dendam, mata ganti mata yang diterapkan pada zaman klasik dulu, gitu Ibu. Nah yang saya mau tanyakan adalah, bagaimana kita sebagai orang hukum, terutama para penegak hukum, atau dalam proses law enforcement itu, bagaimana caranya agar paradigma berpikir orang Indonesia ini, kita bisa ubah begitu. Bapak Ibu, terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan sedikit sambung aja dari pertanyaan dari abang yang pertama tadi, mengenai penjelasan terkait dengan kasus-kasus, apa nama, restoratif justice yang dibagi menjadi empat kategori tadi. Lalu kemudian saya cuma punya satu pertanyaan, bahwa, yang tadi jodoh sebenarnya bahwa kasus-kasus yang lebih spesifiknya ke anak seperti apa. Lalu kemudian penerapan restoratif justice ini, apakah dia berlaku hanya untuk anak yang istilahnya berhadapan dengan hukum, hanya sekali berhadapan, atau memang dia sudah pernah menjadi residivis. Lalu bagaimana penyelesaiannya ketika anak ini dia sebagai residivis. Lalu kemudian residivisnya, lebih spesifiknya mungkin contoh pencurian dan lain sebagainya. Bagaimana cara penyelesaiannya, kalau terlepas dari penjelasannya tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Oke, barangkali Ibu kita kira. Baik ya, terima kasih. Tiga pertanyaan yang luar biasa ya. Pertama dari Bapak Lawrence ya. Baik ya Bapak ya. Perkara-perkara apa saja yang bisa di RG, di PN ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan empat lingkup RG ya. Itu tentunya yang memiliki karakteristik tersendiri ya Bapak dan Ibu. Namun, sejatinya ya semua perkara pidana ya dalam proses pemeriksaan apabila ada perdamaian di antara para pihak dan itu selalu kita upayakan di persidangan. Baik Bapak Ibu Hakim, bahkan Bapak Ibu Jaksa juga di persidangan. Misalkan contohnya perkara suami misalkan penganiayaan 351. Ancamannya 2 tahun 8 bulan ya. Nah, di persidangan terjadi perdamaian contohnya. Saling meminta maaf, udah baik. Kemudian misalkan dari pihak pelaku keluarganya ada memberikan bantuan sebagai contoh. Biaya pengobatan dan sebagainya. Nah, dan itu mereka tuangkan di dalam kesepakatan misalkan. Itu menjadi bagian daripada diajukan pada saat proses persidangan. Nah, itu pun menjadi, tadi saya sampaikan, sebenarnya sudah saya sampaikan tadi Bapak, mohon izin ya. Pada saat saya memamparkan di depan. Setiap perdamaian yang terjadi di persidangan, itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim dalam memutus perkara. Dengan ada perdamaian atau tidak ada perdamaian, tentunya akan berbeda ya. Kalau ada perdamaian, berarti ini tadi. Ada musyawara, ada apa ya. Meskipun sudah proses bergulir sampai di pengadilan, namun apabila ada perdamaian, itu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim dalam memutus perkara. Semua perkara apapun Pak, perkara apapun itu. Semua perkara apapun, mau kemudian, apa semua, apabila ada perdamaian, tentu. Kemudian, tadi juga Bapak tanyakan yang kasus pembunuhan tadi ya. Sama seperti itu Pak. Banyak terjadi di persidangan, kasus pembunuhan dari keluarga korban sudah datang minta maaf. Ada mereka berikan bantuan pengobatan, mohon maaf, uang duka misalkan. Nah, itu jadi pertimbangan tersendiri. Tentunya menjadi hal yang meringankan Bapak dan Ibu. Karena setiap perkara begitu masuk di pengadilan, tetap harus selesai sampai dengan putusan akhir. Dengan adanya perdamaian ini tentu jadi pertimbangan tersendiri. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Perkara apa saja tadi Bapak sampaikan. Sebenarnya sudah saya sampaikan itu Bapak, coba diperhatikan itu. Sebagai contoh ya, mohon maaf Pak. Nah, ini yang penerapan RG yang tipiring ya. Nah, perkara semua nih Pak. Pencurian, penipuan, apa semua. Yang nilainya maksimal 2.500.000, ini dapat diproses secara tipiring. Nah, begitu diproses secara tipiring, tentunya di tipiring itu diupayakan lagi perdamaian di dalamnya. Apabila ada perdamaian, tentunya akan menjadi faktor meringankan. Kalaupun nilainya di atas 2.500.000, berarti diproses secara pidana biasa, tetap di persidangan, kami upayakan perdamaian. Bahkan dari pihak-pihak juga kami tawarkan, kalau ada perdamaian, sampaikan kepada majelis hakim. Tentu itu akan menjadi pertimbangan. Bukan hanya bagi kami dalam memutus, juga bagi penduduk umum dan sebagainya. Tentu itu menjadi pertimbangan tersendiri. Begitu ya Bapak Lawrence ya, itu yang dapat saya sampaikan ya. Kemudian untuk yang perkara anak misalkan, contohnya kasus apa? Nah, banyak bervariasi Bapak dan Ibu. Perkara anak itu ada, perkara pencurian ada, perkosaan ada, mohon maaf ya. Perkosaan ada, pencurian ada, namun sekarang yang lagi marah itu apa? Narkoba Bapak dan Ibu. Anak-anak ini sebagai pelaku tindak pidana narkoba ya. Nah, itu di dalamnya tetap diupayakan ya. Andaikan anak diancam, contohnya misalkan pencurian. Pasal 362 ya, ancamannya 5 tahun ya. Itu berarti bisa diversi ya Bapak Ibu ya. Karena tadi syarat diversi itu harus ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tadi Bapak ada tanya, bagaimana kalau residivis? Kalau residivis, misalkan dia diancam 362, ancamannya 5 tahun. Berarti masuk tuh syarat diversi yang pertama, kurang dari 7 tahun kan, masuk. Dan yang kedua, berarti ini pengulangan tindak pidana dong kalau dia residivis. Berarti tidak bisa diversi, langsung masuk pada proses persidangan. Meskipun demikian, untuk anak ya, dan juga untuk perkara lain. Meskipun diproses langsung, tapi tetap di persidangan itu selalu digali dan diupayakan untuk perdamaian. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dua syarat itu menyatu, ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Pengulangan itu yang tadi Bapak sampaikan, residivis itu berarti pengulangan. Berarti tidak masuk ranah diversi, langsung masuk persidangan, tapi tetap diupayakan perdamaian. Begitu ya Pak Lawrence ya. Baik ya, sudah terjawab semua ya Pak ya. Sebentar Pak, nanti tunggu dulu ya Pak, saya selesaikan dulu yang lain ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, bagaimana paradigma? Merubah paradigma? Nah, merubah paradigma tentang RG ya. Nah, ini jadi melalui kegiatan-kegiatan semacam inilah, itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi restoratif jastis. Meskipun demikian, kembali ke asas yang tadi itu Bapak dan Ibu, adik-adik semua ya. Setiap orang harus dianggap tahu hukum. Apalagi mahasiswa fakultas hukum, harus tahu dong perkembangan hukum ya. Harus aktif, proaktif, mencari hal-hal apa nih yang sekarang lagi booming, lagi hits, lagi berkembang. Sehingga harus proaktif. Dan bagaimana merubah paradigma? Itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing ya. Begitu, begitu ya Bapak menanya yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga tentang anak yang residivis ini, pengulangan tindak pidana. Sudah saya jawab pada pertanyaan yang pertama ya. Anak yang residivis, meskipun dia diajukan di persidangan dengan ancaman yang kurang dari tiga tahun. Tapi karena ini merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga tidak masuk proses diversi. Tapi langsung masuk pada proses persidangan. Tetapi, tetap di persidangan, diupayakan penyelesaian-penyelesaian, damai-damai perdamaian. Nah, itu jadi faktor pertimbangan tersendiri bagi hakim yang memutus perkara. Dan tentunya, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Karena untuk anak ini berbeda, sangat berbeda. Karena anak ini merupakan generasi penerus kita, Bapak dan Ibu ya. Begitu Bapak dan Ibu ya, tiga pertanyaan sudah saya jawab. Tadi ada yang mau sanggah Pak, saya kembalikan ke Pak Moderator. Apakah masih diberikan kesempatan atau bagaimana? Nanti saja ya. Oh, nanti saja Pak ya. Saya pikir sudah sangat jelas. Jadi, bukan mau saya ya Pak ya. Karena yang mengatur beliau, Pak. Kita masih ada sesi berikutnya nanti saja. Penjelasan dari Ibu Kedua sudah sangat komprensif. Teman-teman nanti mohon mengikuti. Karena biasanya pertanyaan itu sudah ulangan daripada yang saya disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, bisa chat. Karena teman-teman mahasiswa semester sebelumnya, kami mood court dan sebagainya. Ada pertanyaan lanjut, silahkan japri kepada kakak Cika atau kakak Eben ya. Nah, ini sebagai penutup ya, closing statement atau highlight pada kesempatan kali ini. Ini yang saya sampaikan bahwa RG ini, ini konsepnya adalah konsep, prinsip, dan tujuannya. Nah, ya. Konsepnya itu tadi, alternatif penyelesaian dengan melibatkan semua pihak. Mencari penyelesaian terbaik. Nah, prinsipnya apa? Pemulihan terhadap korban. Pemulihan terhadap korban. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu memperbaiki kehidupan masyarakat. Di sini kita memandang hukum tidak hanya dari satu sisi. Tapi memandang hukum dari berbagai pihak, pelaku, korban, dan juga yang lebih-lebih dari itu, kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat. Supaya masyarakat itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Ayo, cukup tangannya dulu nih. Selanjutnya... Jadi, mungkin itu dari saya sudah cukup sekian ya, Pak ya. Saya mohon maaf adekan dan juga Ibu Narasumber, Bapak Narasumber, Ibu. Karena ada kegiatan, kami ada persidangan, beberapa perkara yang lain. Saya mohon izin untuk mendahului, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selalu Tuhan berkati kita semua. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenal. Terima kasih. Terima kasih, Natalia Maharad. Kami mohon kesediaan, Bapak adekan, untuk ke podium penyerahan piagam dari Fakultas Hukum kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Terima kasih. Terima kasih. Kita meluangkan waktunya mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke selanjutnya ya kita masih tetap berlangsung kegiatan ya. Masih ada tiga narasumber kita ya. Selanjutnya pada kesempatan kedua saya persilahkan dengan hormat Ibu Katarina Esbroto Dewi selaku kasih pidung kejari untuk menyampaikan atau meleparkan materinya barangkali waktunya lebih kurang 15 menit. Mohon izin kepada Ibu. Kepada Ibu disilakan. Memang izin juga untuk berdiri. Sepertinya enak kalau berdiri. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Setelah dari Ibu Ketua menyampaikan keunangan mereka untuk RJ atau keadaan restoratif. Sekarang saya akan menyampaikan untuk dalam tahap penuntutan. Jadi penuntutan itu adalah keunangan dari kejasaan negeri ya selaku kejasaan penuntut umum. Baik, saya akan bawakan dari judulnya keadaan restoratif atau restoratif justice dan persahapannya dalam penelitian perkara pidana diolah hukum kejasaan negeri Merauke. Next. Ini mengenai keunangan kejasaan dalam Undang-Undang Kejasaan RI. Kejasaan yaitu lembaga pemerintah yang masyarakat kekuasaan negara di bidang peruntutan dan keunangan lain berdasarkan ketentuan keundangan-undangan. Kejasaan dibimpin oleh Jasa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Next. Kementerian Kejasaan Republik Indonesia, Undang-Undang yang baru dari kejasaan itu yaitu Undang No. 11 tahun 2021. Di sini perbedaan dengan Undang-Undang yang sebelumnya, di sini menambah keunangan kami antara lain yaitu sebagai dominus litis. Next. Apa itu dominus litis? Merupakan asas dalam hukum berasal dari bahasa Latin. Dominus artinya pemilik, litis artinya perkara. Tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain tutum yang bersifat absolut dan monopoli. adik-adik semua pasti tahu ya, peradilan itu selain peradilan umum juga ada. Satu lagi? Peradilan militer. Kita tahu di sana juga yang sebagai penuntutan umum di sana adalah? Kalau peradilan umum kan jaksa pelantuan umum. Kalau di peradilan militer? Auditur militer. Jadi dengan Undang-Undang yang baru ini, struktur organisasi kami bertambah. Jaksa Agung Muda Idana Militer. Mengapa begitu terkait dengan asas ini? Di NKRI, instansi yang berwenang untuk melakukan penuntutan hanya satu. Yaitu kejasaan, ya kejasaan Agung. Sehingga ketika perkara masuk dalam ranah peradilan militer, mereka harus koordinasi selalu dengan kalau di kiasa Antini Aspid Mil. Jadi yang punya keunangan untuk melakukan penuntutan hanya jasa Agung. Sehingga dikentuklah jantung mil, mewakili dari peradilan militer itu. Jadi keunangan kita bertambah sejak penuntutan yang baru ini. Next, dominus litis. Jadi ada di pasal 139 KUHAP. Saya bisa berdekat di sini ya. Kemudian 140 dan juga di Undang-Undang kami yang baru. Next, penjelasan keundangan kejasaan juga saya lewatkan saja. Lanjut, dasar hukum ini tadi. Yang sudah disampaikan oleh Bukit Tua PN tadi. Mereka, dasar hukum keadilan restoratif itu dari surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung. Kemudian kalau di kejasaan itu PERJA, yang dicetuskan itu tahun 2020. Kemudian di KAPORI itu Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021. Ini masing-masing pengertiannya berbeda. Kalau di kejasaan, mutlak langsung mengambil dari pengertian RJ itu di SPPA. SPPA tahu tuh. Kalau tadi Undang-Undangnya sempat salah 2020 ternyata. Kalau kita ingin menghafal SPPA, sistem peradilan peranan itu 11-12 bahasanya begitu. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Dari kejasaan mengambil, mengadopsi utuh di situ. Tapi kalau dari pihak kepolisian dengan pengajian, ada sedikit penambahan. Lanjut. Ini kurang lebihnya di situ. Saya langsung ditulis, saya garis bawahi tambahannya. Paling bawah itu perja kami, jadi itu utuh. Kami langsung mengambil dari pengertian RJ atau keadaan seratus itu dari SPPA. Lanjut. Baik, kita langsung masuk ke pendekatan RJ dalam penyelesaian pidana. Khususnya di bidang penentutan. Selanjutnya, ini ada beberapa dukungan buat kami ketika perja ini diangkat. Lanjut. Syarat pokok RJ. Nah, ini ketentuan yang pokok yang harus, yang wajib dipenuhi dulu untuk melakukan RJ dalam suatu perkara. Kalau di penyampaian ibu ketua ada empat ya, mereka sudah mencantikan ya. Kalau di perja itu ini, ini tiga syarat mutlak. Meskipun nantinya kemudian kalau rekan-rekan bapak ibu sekalian membaca perja ini, kemudian nanti pengembangannya ada lebih dalam lagi di dalam perja ini. Tapi saya ingin mengajukan syarat pokok utamnya ada tiga ini. Tersangka baru pertama kali. Bukan residivis ya. Kemudian tidak-tidak diancam dengan pidana denda atau tidak lebih dari lima tahun. Kemudian tidak-tidak dilakukan dengan nilai barampi atau nilai kerugian ditemukan akibat tindak diancam tidak lebih dari 2.500.000 rupiah. Lanjut. Ini pengecualannya. Saya kembali sedikit untuk memberikan contoh kecil untuk dari tiga prinsip tadi. Kita contohkan misalkan tadi kalau ibu ketua sampai yang 362. Yang beli pencurian kemudian. Sebenarnya banyak contoh bahkan ada kasus yang menginspirasi munculnya perja ini ya. Kalau kita ingat masalah nenek yang mencuri kopi, kemudian sandal, semacam itu. Nah itulah yang mencetus perja ini muncul. Supaya jangan sampai harus ke pengadilan, harus ke proses sidang. Hanya perkara yang termasuk ringan. Ini pengecualiannya untuk RJ. Saya fokus ke tindak pilihan narkotika. Jadi kemudian dalam perkembangan PRJ ini, Jasa Agung kemudian mengambil lagi kebijakan lagi untuk khusus perkara narkotika ini. Dikhususkan kepada 127 undang-undang. Ini tentang apa nih, tahu nggak? Pasal 127 undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di desa penuntutan itu perhatikan. Ada di, ya, ini optimalisasi inilah yang saya lebih fokus ke 127 itu. Artinya dari awal mula tahap pra-penuntutan, jadi ketika polisi mereka memasukkan berkas perkara ataupun STDP, kami sebagai jasa sudah harus betul-betul memonitor jauh-jauh hari ini pasal apa yang dipakai. Biasanya kalau SPDP kita bisa lihat dari laporan polisi. Artinya kasus posisinya, kemudian barang buktinya, kami harus cermat di situ. Bertambah lagi kami harus bisa next, bisa lagi kami lebih cermat ketika, nah ini tata pra-penuntutan ya, ketika berkas perkara masuk. Berkas perkara masuk itu semua alat bukti itu ada di dalam. Yang didapat, yang diperoleh oleh penyidik. Jadi kita kaitkan dengan ketika laporan polisi masuk, itu biasanya apakah di cantuman barang bukti itu, apakah tercantum ada bong, ada apalagi untuk... Sekarang soalnya aneh-aneh ya mereka pakai ya. Jadi bukan hanya bong, bahkan hanya sekedar namanya botol-botol minum yang disitu-situ bisa dipakai untuk mereka sebagai fasilitasi mereka bisa menghirup itu sabu. Jadi apakah memang itu yang didapat, bahkan mungkin pada saat ditangkap itu mereka sedang konsumsi, sedang pakai. Nah, lebih kuat lagi ketika berkas perkara masuk. Kita lihat ini, berapa banyak dia punya barang bukti yang disampaikan di Ketua APN tadi. Jadi satu kali pemakaian, itu kategorinya. Maksud akal enggak ketika dia bilang, saya cuma pakai pak gitu. Sementara ketika digeledah di kamarnya, ada saset, 10 saset. Kalau ada 10 saset, bisa enggak kita berpikir bahwa dia ini adalah penjual atau pembeli. Meskipun pada saat ditangkap, dia ini digerebek. Pada saat digerebek itu dia lagi pakai gitu. Ketika penyidik mengembangkan, didapatlah 10 saset, bahkan mungkin satu bungkus yang satu kilo. Apakah kemudian kita pakai satu dari tujukan? Enggak mungkin. Jadi ini yang harus kami sebagai penutup umum termasuk. Memposisikan seseorang, kita bakal penyalahguna atau justru dia pengidat. Jadi kita bisa pakai RJ atau tidak di situ. Kemudian, untuk RJ, kita mulai laksanakan pada saat penuntutan untuk semua perkara. Kita mulai penutup umum itu, mungkin kita berpikir untuk ini saya bisa RJ atau tidak. Itu sejak tahap para penuntutan. Ketika berkas masuk, misalkan dia 351, ancamannya 2 tahun 8 bulan, biasanya pak polisi mereka masukkan foto-foto, foto-foto luka, kemudian visum. Nah, kita bisa lihat itu. Kira-kira untuk luka yang ringan ini kita bisa RJ-kan atau tidak. Kemudian, kita juga sering koordinasi komunikasi dengan pihak penyidik. Karena memang mereka juga punya kewenangan untuk RJ. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka punya dasar hukumnya. Nah, ketika kita ada koordinasi dengan penyidik, biasanya saya tanya, ini kemarin di RJ-kan enggak pak? Bu, di guru BPA atau dari pakonya yang penyidik mereka. Kemudian, udah bu, kami udah kuhayakan. Tapi korbannya enggak mau. Tetap kami harus usahakan di tahap penentutan. Tapi berdasarkan informasi dari penyidik, kenapa enggak bisa? Misalnya, aduh, korban bersikeras. Enggak mau dia, maunya proses tetap lanjut. Tapi tahap penentutan, boleh kami berpikir begini. Eh, samalah dengan dapak ibu ya, kita berpikir, orang itu kan bisa berubah ya. Mungkin waktu masih baru-baru itu dia ngotot nih. Harus maju gitu. Tiba-tiba dalam perkembangannya, mungkin dari keluarga pelakunya datang ke rumah, membawa anak istrinya, bawa, kasihan suami saya, bu, eh kasihan kami lah, setidaknya suami saya, dia mencari untuk kami nafkas. Tiba-tiba langsung dia berubah. Nah, inilah yang harus kita cermati juga sebagai penuh umum. Kita tawarkan kembali kepada korban juga pihak pelaku. Ini korban sudah terbuka hatinya. Kamu masih mau enggak? Misalnya untuk pelakunya ya. Kita ditawarkan lagi. Jadi, itu tahap penentutan. Jadi, kami mulai RG, itu tahap penentutan. Kemudian, ini masih ke masalah yang narkotika tadi. Jadi, proses untuk pelaku yang penyalahguna, itu nanti kita ada di perja yang pedoman nomor 18 ini, bagaimana penetapan rehabilitasi. Nah, jadi, dia bukan setemerta kemudian bebas di jadu saja. Tapi, dia harus buktikan kalau dia ini memang baru pertama kali memakai. Atau dia seringkali dipaksa temannya untuk memakai. Antara lain, keterangan medis. Kemudian, dia juga harus menunjukkan kalau dia posisinya itu, sebelumnya itu dia sama sekali enggak ngerti soal barang ini. Jadi, banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat RG untuk pelaku narkotika. Entah dia penyalahguna atau dia penyadar. Jadi, banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Karena kita cukup paham ya, narkotika ini kan dampaknya luas dan penting untuk rekan-rekanan anak-anak muda ini ya, untuk masa depan bangsa ini. Lanjut. Alur pelaksanaan RG. Pendekatan keadilan restoratif dalam tata cara perdamaian, terasa dalam tiga tahap. Ini untuk di RG ini. Yang pertama, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan pelaksanaan kesepakatan. Ini saya sampaikan, artinya ini saya lebih masuk ke RG ini ya, karena kita punya dasar itu kan untuk RG itu kan RG ini. Jadi, judulnya adalah penerapan, jadi saya akan sampaikan alurnya hingga kami bisa SKP 2 itu. Jadi, yang pertama dipahami bahwa kami adalah pengendali perkara, dominusitis, penuntutan. Kemudian, kami melakukan RG ini dengan alurnya yang akan saya jelaskan kemudian. Lanjut. Upaya perdamaian, filosofinya itu yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Karena pengertiannya tadi kan kita melibatkan para pihak ya. Saya tadi tidak menjelaskan keadaan restoratif, karena kita sudah diulang-ulang tadi, SKP ini juga mengulang, kemudian dari kuisiner tadi juga begitu ya. Jadi, artinya sudah paham. Melibatkan pelaku, korban, dan juga masyarakat. Pelaku juga keluar dengan keluarganya, korban juga dengan keluarganya. Kemudian masyarakat terutama di sini, kita melibatkan tomah, toga, kemudian tokoh-tokoh sekitarnya yang artinya itu bertanggung jawab untuk pelaku dan korban ini. Jadi, upaya perdamaiannya pertama kali kami jaksa sebagai fasilitator di situ. Netral, pihak netral. Kami tidak melihat jadi selaku pure fasilitator di situ. Sehap penyidikan, kan tadi saya sampaikan sudah kita monitor ini perkaranya ini. Ada penyampaian penyidik kalau berusaha untuk DRJ tapi tidak berhasil. Jadi, akhirnya kami pertemukan. Waktu kami untuk melakukan ujian itu 14 hari, Bapak-Ibu. Sebelum kami laporkan ke jasa agung. Jadi, tahap penentutan ketika tahap 2, tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Itulah keunangan penentutan di situ dimulai. Jadi, tahap 1 itu penyerahan berkas untuk kami P18 atau P21. Kemudian kalau kami nyatakan P21, selanjutnya adalah tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Di situ kami mengecek kembali. Nah, di sini keunangan kita sudah mulai. Keunangan kami itu dengan manusia tadi, apakah akan dilancong ke pengadilan atau tidak. Jadi, kita mulai memanggil para pihak, pelaku korban dan masyarakat. Kemudian kita sampaikan sebagai fasilitator, ada juga rata caranya bagaimana kami melakukan ERJ. Kurang lebih sebetulnya sama dengan diversi. Saya tidak membahas soal diversi ya, karena kita khusus ERJ-nya. Tapi karena pengertiannya itu kita ambil dari diversi, dari STPA, kurang lebih memang sama. Hanya kalau diversi itu khusus untuk anak pelaku, nah kalau ini kita berlaku untuk semuanya. Tapi dengan syarat yang tiga tadi untuk ERJ. Kemudian para pala kita pertemukan, di situ kita menawarkan sebagai fasilitator, terutama dari pihak pelaku dan keempatan, harus menyampaikan sendiri. Nah, tujuan dari pemulihan keadaan semula, ini yang patut kita tekankan dari tujuan dari ERJ. Meskipun siapa sih yang bisa lupa, saya dipukul di sini, kemudian ada cacat kan gitu. Tetapi kan harapan kita ini kan kembali ke masyarakat, supaya ya sudah yang kemarin, yang berlalu ya sudah supaya kita tetap ke depan gitu, tetap bagaimana kebersamaan di dalam masyarakat itu. Jadi tetap menawarkan kepada korban, kemudian ternyata sepakat misalnya, berapa sih kemarin yang ongkos dikeluarkan untuk pengobatan, kemudian misalnya kurang lebih 1 juta. Ternyata pihak pelaku mau nih bersedia nih, saya sanggup. Kemudian yang utama itu adalah pelaku itu betul-betul menyesal dengan perbuatannya. Dan dia mengakui, percuma kalau dia enggak menyesal, enggak mengakui, terus kita paksa untuk ERJ itu kan jadinya, korban pun juga, ah dia enggak minta maaf kok, dia enggak, jadi ada, tetap masih ada beban gitu. Jadi itu yang utama. Kemudian kita melibatkan masyarakat di situ adalah, Bapak Ibu Tomatoga ini, kita berupaya di sini. Jadi masyarakat itu bertanggung jawab, masyarakat kita ajak, supaya itu bertanggung jawab ketika besok, pelaku ini dia ternyata mengulangi perbuatannya, atau 1 juta itu tidak dibayar, artinya kalau 1 juta itu tidak dibayar, kan berarti tidak sepakat nih. Jadi dia tidak memenuhi kewajibannya dia. Itu langsung kami limpahkan ke pengadilan. Jadi proses pengadilan berlanjut. Bukan berarti kemudian, kesepakatan itu selesai, meskipun mereka sudah pulang masing-masing, kemudian pelaku sudah luarkan dari tahanan. Bukan berarti, karena dalam ERJ itu kan kita kesepakatan, supaya bagaimana memulihkan keadaan korban, korban merasa maafkan. Kemudian terutama adalah pertanggung jawaban dari persangka ini. Kalau tidak sepakat, berarti lanjut. Itu sebetulnya selanjutnya ya. Selanjutnya, upaya perdamaian. Upaya perdamaian tadi ya, upaya-upaya kami, upaya-upaya jasa untuk berusaha menawarkan kepada pihak, kemudian prosesnya. Prosesnya juga tadi, saya sampaikan secara langsung ya, bagian proses itu ketika kita pertemukan. Pertemuan itu bisa sekali, bisa dua kali. Jadi tergantung dari kita melihat sekonnya. Terutama kalau dari pelaku dan kolban itu welcome, itu semakin cepat, semakin baik. Karena waktu kami hanya 14 hari ya Bapak-Ibu, ya rekan-rekan semuanya, kami dipatasi oleh pimpinan. Artinya, itu bukti keserusan kami dengan jangka waktu 14 hari sudah harus bisa menentukan sikap, dihentikan atau tidak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Tidak terjadi kesepakatan, lanjut perkaranya untuk disidangkan. Terjadi kesepakatan, tetapi kesepakatan tidak dilaksanakan. Ketika berjalan, ketika ketemu di kejasaan, ya Bu, nanti saya bulan depan lah Bu, saya bejenya bulan depan, nanti saya bayarkan, kemudian dia potong juga baik, satu bulan. Kemudian, ternyata tidak terjadi kesepakatan, dia tidak bayar, entah dia alasannya mungkin apa-apa, semacam-macam. Berarti kan tidak setakat, kita limpahkan ke pengadilan. Yang ketiga, terjadi kesepakatan, namun ternyata kesepakatan tidak selesai dilaksanakan. Itu ada beberapa hal. Next. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak dilaksanakan, maka perkara ini dilaksanakan ke pengadilan. Dan hal tidak dilaksanakan, tetapi karena ada faktor-faktor penghalang, padahal tersangka sudah beri tingkat baik, ini poin pentingnya, tersangka beri tingkat baik. Maka penutupmu wajib mencantumkan, karena itu sebagai pertimbangan penuntutan. Yang dimaksud pertimbangan penuntutan, ketika perkara ini masuk, artinya disidangkan, adalah meringankan untuk terdakwah. Jadi posisi terdakwah. Itu nanti sebelum kita baca penuntutan itu, dalam amat, hal yang meringankan, hal yang memberatkan. Nah, dia menjadi salah satu hal yang meringankan. Artinya kesepakatan ada, tetapi dia tidak mampu untuk membayar itu tanda sesuatu. Jadi hal yang meringankan untuk terdakwah. Kemudian ketika RJ, fix, selesai dilaksanakan, sepakat, kemudian kami prosesnya itu, kami tidak serta-merta di sini, hanya di kejasaan negeri yang bisa memutuskan itu. Kami harus melaporkan ke jasa agung, lalu jasa agung tidak umum. Jadi kami tidak serta-merta di daerah ini, seenaknya semuanya kita selesaikan begitu. Jadi tidak, Bapak Ibu. Pertanggung jawaban kami ini untuk artinya para pihak ini mempunyai niat yang baik ini, betul-betul kami berjuangkan sampai di Jakarta sana. Pertama kali kami kejasaan tinggi dulu, kami melaporkan prosesnya seperti ini, kemudian dengan dibuktikan ada dokumentasi, suatu perjanjian, suatu kesepakatan, kemudian artinya kasus posisi seperti apa, kemudian luka yang dialami, dengan biaya pengobatan seperti apa. Jadi kami betul-betul di sini mempertanggung jawaban ketika kami membuat satu perkara itu untuk dihentikan. Jadi tidak sembarangan kita kemudian hentikan, stop, kemudian senaknya tentu saja, tidak bisa. Karena seperti tadi yang kita panggil bersama, bahwa penuntutan itu kalau di jasa agung itu adalah apa namanya, itu akan berdiri saat kami di daerah ini kan kepanjang tangannya ya, artinya di bawahnya yang saya langsung di mana tidak-tidaknya itu terjadi. Lanjut. Hal penting yang harus diperhatikan dengan pengembangan kebijakan di asesan RG. Ini adalah kebetulan hal, terutama tugas kami, pentingnya fasilitator, mengingatkan pada awal proses bahwa kesepakatan perdamaian menjadi bahan laporan kebijakan dan keputusan pimpinan, yaitu jasa agung. Sehingga meskipun kesepakatan telah tercapai, keputusan ada pada pimpinan. Jika kami bisa meyakinkan jasa agung bahwa ini bisa di RG-kan, langsung di lelah yang bisa memutuskan diterima. meskipun SKP-nya yang terbitkan adalah kejasaan tinggi, tetapi atas perintah dari JA, itu yang kemudian dikeluarkan oleh kejasaan tinggi karena kami masuk dalam wilayah kejasaan tinggi. Setelah kesepakatan perdamaian tercapai, wajib membuat berita acara perdamaian, nota pendapat, ini atmosfer semuanya, kemudian tersangka yang tadinya ditahan, kemudian kami wajib segera melepaskan, mengeluarkan dia. seharusnya oleh pimpinan, fasilitator memanggil para pihak, kita panggil kembali, kemudian dalam hal sesuai waktu yang diperjanjikan para pihak masing-masing kejasaan perdamaian, membuat berita acara, ini juga yang bagian dari pertanggung jawaban kami, artinya di atas kertas, lengkap, administrasinya, administrasinya juga tidak hanya satu dua Bapak Ibu, tetapi itu formnya, formulanya itu sampai kalau tidak salah 16 lembar, 16 form yang harus kami bertanggung jawabkan itu, jadi ini bukan serta-merta kami RG-kan itu begitu saja mudah, jadi kami betul-betul berjuangkan. Next. Nah, ini dia data perkara yang dihentikan berdasarkan kandungan, jadi sejak diterbitkannya perja 2020 ini, 21 Juli 20, ini menjelang kami punya BA ya, kami punya hari bakti itu 22 Juli, jadi ini menjelang hari bakti kami, sejak diterbitkannya untuk seluruh wilayah kejasaan R itu sebanyak 1334 perkara yang tidak disetujui, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, semuanya bisa bisa bayangkan dong, ketika kita ekspos di depan jasa agung, kemudian kita ditolak, gitu kan, ada, ada perkara, ada perkara ditolak, nggak bisa di-RG-kan lanjut, gitu, itu tadi yang saya, yang, agar kita pahami bersama, bahwa RG itu tidak sesama, tidak semudah yang dibayangkan, gitu, prosesnya memang singkat, tetapi harus, harus cermat, harus apa ya, betul-betul memang serius, waktu kita hanya 14 hari soalnya, jadi, ini yang buat kami luar biasa, meskipun kadang-kadang begini, adalah kami, karena perkara itu banyak ya, perjasaan negara mereka, terutama ini, lahir hukumnya 4, kemudian perkara begitu banyak, ketika kita mau RG itu, jujur ya, sebagai manusia biasa, capek kita, kami capek gitu, untuk menerapkan RG ini sebetulnya, perkara begitu banyak, kami harus sidang, harus berkaks dari Pak Penyidik, kemudian ketika kita melihat secara manusiawi, ini kita bisa RG-kan, tapi mampu atau tidak kita ini, karena harus membagi antara sidang, tadi, sekedar informasi, Ibu Ketua tadi ingin sidang, karena memang ada sidang perkara anak, juga ada beberapa perkara yang kerusuhan, kalau mungkin kemarin pernah dengar di lapas, ada kerusuhan di lapas, jadi tadi saya bawa jaksa saya satu, tapi karena kebetulan dia sidangkan perkara ini, jadi akhirnya juga bisa saya ke Ketua untuk sidang, jadi itulah salah satunya yang kami, totalitas kami, sehingga ketika ada RG ini, kami juga, kita bisa atau tidak, kita bisa atau tidak, segala macam, apalagi ketika, kalau kita RG perkara di Boven, bisa terbayang, bagaimana kita menghadirkan para pihak, sementara negara tidak memfasilitasi mereka, untuk datang dengan ongkosnya, jadi, tetapi itu sudah menjadi kewajiban kami, dan pastinya kami harus mendukung kerja dari jasa agung ini. Untuk wilayah kejati ada delapan perkara, kejati itu kan meliputi dari Nabire, Timika, kemudian Merauke, Jayapura, seluruhnya delapan perkara, sedangkan kejasaan negeri Merauke ada tiga, dua perkara tahun lalu, satu perkara tahun ini, yang tahun ini kemarin perkara kekerasan dan rumah tangga, dua yang tahun lalu itu, penganayaan ringan, 351 S1, bukan kepiring, tapi penganayaan 351 S1. Lanjut. Guna mendukung kedua ketentuan tersebut, yaitu perja dengan pedoman tentang RG untuk penyalah guna narkotika, jasa agung kemudian, membuat, artinya memerintahkan kejasaan untuk diadakannya atau dibuatnya rumah RG. Rumah RG ini apa? Tempat perlaksanaan musyawarah, mufakat, dan perdamaian. Sejak akhir tahun lalu, saya sudah diperintahkan untuk membuat RG di Merauke. Saya sudah mencoba menghubungi kepala bagian hukum di Tendak, tapi sampai sekarang ini, mungkin belum diperintahkan, mungkin belum sempat ya, dan saya juga kemudian sempat patah untuk, aduh, ini gimana, mungkin RG, rumah RG gimana, tapi mungkin ketika saya bicara di sini, mungkin itu diperhatikan dan didengar, itu yang utama. Bagaimana kita masyarakat mau RG, kalau rumahnya saja tidak ada? Karena kalau kami, di kejasaan di Merauke ini, pimpinan kami mengharapkan rumah itu tidak ada di dalam kantor. Artinya, ketika kita bicara dengan masyarakat, kita pure, sebagai fasilitator, melepaskan kami punya, artinya, penutup umum ini, langkah, enaknya ya, ketika tidak ada di dalam kantor, jadi di luar. Sempat kami mengharapkan, waktu itu, obrolan dengan kapal hukum itu, minta satu ruangan saja waktu itu. Tapi kemudian, belum ada tindak lanjut. Kami sempat berpikir, untuk satu, balai, apa ya, kalau di RTRW, mungkin di lurah mungkin ya, ada ruangannya mereka yang kita minta satu tempat saja di situ. Sedikit ruangan saja yang kemudian kami mendirikan pulang itu, di situ ada rumah RG. Artinya, ketika masyarakat ada perkara yang kita meng-RG-kan, kami di situ. Jadi, kita bertemu di situ, merasaikan di situ. Tapi sampai sekarang ini, memang saya juga, mungkin kurang mempuls, sehingga, mungkin sudah tidak, tidak di apa, mungkin mereka lupa. Kemudian, kalau untuk balai rehabilitasi, memang kalau untuk pedoman yang tentang RG untuk penyelabuna ini, kalau tidak ada rehabilitasi ini susah. Bagaimana ketika kita bisa monitor pecandu ini untuk direhab, tapi tempatnya tidak ada. Jadi, kalau untuk itu, untuk balai rehabilitasi, agak pesimis untuk di jasa negeri. Tapi ketika kemudian kami dipicu, hanya kita harus mengarahkan itu kan keluar ya. Di luar ini di Papua, saya belum pernah dengar ada balai rehabilitasi. Kalau di Makassar, kemarin sempat saya melihat ada. Jadi, yang paling terdekat itu, kalau misalkan kita mau buat balai rehabilitasi. Bapak-Ibu, rekan-rekan semuanya, kegiatan kami, Kejasaan Negeri Merauke, bisa disimak di Metsos. Lebih luas lagi, Kejasaan RI Instagram. Lebih rutinnya di Instagram sih, Kejasaan RI, dan Kejasaan Negeri Merauke. Artinya, ketika mungkin saya sampaikan, ada satu perkara yang kemarin kita RG-kan, ada di sana bisa dilihat. Kemudian, perkembangannya secara menyeluruh Kejasaan RI, ada di Instagramnya Kejasaan RI. Mungkin demikian kurang lebihnya yang saya sampaikan. Mohon maaf, pasti ada kesalahan, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Baik. Baik, terima kasih, Bu, atas pemaparan materinya. Oke, untuk berikutnya, ya kita langsung kasih sesi tanya-jawab aja, biar langsung minta penanya dari teman-teman. Ada yang mau bertanya enggak? Mengenai yang lain, yang lain dulu. Mana? Ada? Atau belum ada pertanyaan? Ini mungkin jelas, atau mungkin terpesona sehidupan mungkin. Jadi, tidak kali menyimak mungkin. Oke, berarti kalau memang belum ada pertanyaan, kita simpan aja, ya nanti kita persilahkan kepada narasumber yang lain, nanti pertanyaannya sekaligus aja. Oke, yang berikutnya, narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Kandidat Doktor AKP Najamudin. Kepada Bapak, kami persilakan untuk melaporkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk berkontak kami, yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Musamus, para undangan, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia dan saya cintai. Terutama, satu angkatan saya yang saya hormati, Ibu Ernie Lee. Ini sebenarnya satu angkatan, semua beliau memang fokus, selesai, saya belum selesai sampai sekarang. Mudah-mudahan tahun ini juga saya bisa selesaikan. Baik, materi ketiga mungkin saya sampaikan tidak terlalu lama, nepori dan restoratif. lanjut. Nah ini saya memperkenalkan diri, biar lebih kenal. Saya di wilayah selatan ini bukan baru di Merauke. Saya sebelumnya di Kabupaten Mati. Saya jadi kasar seharusnya di Kabupaten Mati, setahun, saya menyelesaikan kasus korupsi yang kerugian negara 48 miliar. Dana Bansos. yang melibatkan sekda waktu itu. Sekda Kabupaten Mati. Itu sudah sidang kalau masalah, Ibu ya. Sudah sidang, sudah selesai. Kemudian saya bergeser ke Boven. Di Boven itu saya setahun juga menyelesaikan kasus tunggakan setiap tahun adalah kasus APBD di Sekretariat Daerah. Yang melibatkan Kepala Badan Keuangan. Pak Kalalo. Itu juga sudah sidang kalau tidak salah itu saya yang bongkar kerugian 20 miliar waktu itu. Kemudian saya geser ke Timika kasus narkoba. Tadinya narkoba itu orang tidak tahu bahwa narkoba di Timika itu sangat banyak. Ternyata bisa 5 kilo dalam sebulan masuknya di sana. Saya walaupun hanya 4 bulan menjabat kasus narkoba Timika itu dari tidak punya ranking forest Timika jadi ranking 1. Cukup banyak waktu itu. Karena kilo masuk di sana saya pun ditawarkan per kilo 500 juta tapi saya gak tertarik karena narkoba. Yang perlu adik-adik tahu di Merauke ini juga saya kasus narkoba sebelum kasus saya kasus narkoba. Di sini juga cukup mulai banyak terutama ganja di sini karena diperbatasan antara negara di PNJ banyak yang masuk sini dan tidak sulit mendapatkan itu. Sabu yang agak masih sulit karena sabun ini pengenetnya kaum elit ke atas karena harganya cukup mahal. Tahu harganya hampir 5 juta per gram bisa dibayangkan di kota lain hanya 1 juta lebih di sini 5 juta. Jadi kalau bisnis itu kalau mau coba silahkan. Tapi janganlah karena generasi muda kasihan. Anda menjanjikan satu kilo bisa untung melihara. tapi jangan cobalah nanti bahaya. Ini Pak Black ini sering sama-sama kerjasama kami di Lapa sering kita saya baru 7 bulan jadi kasasir saya di sini memang banyak kasus yang kita selesaikan terkait RJ ini mungkin bisa lanjut. Nah kita sepakat dengan kata ini ya bahwa kejahatan itu menyakitkan. Harus disembuhkan dengan keadilan. Lanjut. ini pergeseran paradigma hukum mungkin pada poin ketiga yang kita bahasin adalah keadilan restoratif. Yang lain saya gak mau bahas. Lanjut. Ada tiga regulasi yang ada di internal fori untuk penyelesaian RJ ini yang pertama adalah surat edaran pada 2018 itu ini udah gak berlaku lagi walaupun masih kita gunakan poin-poin daripada surat edaran ini. Kemudian peraturan Kapolri nomor 6 2019 ini menyangkut manajemen penyidikan. Manajemen penyidikan ini mengatur segala tahapan terkait penanganan perkara. Dari penerimaan laporan sampai kepada tahap akhir. Tahap dua dalam perkara. banyak yang dijelaskan mungkin kalau mau lebih lanjut tahu tentang ini nanti para adik-adik bisa download bagaimana kerjanya penyidik dalam hal manajemen penyidikan. Kemudian yang terkait RJ adalah saat ini adalah Perpol nomor 8 2001 ini yang terbaru yang saat ini sedang di bumingkan di tingkat penyidikan. Nanti lebih lanjut saya akan menjelaskan. Lanjut Pak. Ada enam poin yang menjadi latar belakang munculnya Perpol nomor 8 itu. Saya mungkin bahas nomor 5. Mungkin rekan-rekan belum pernah mengunjungi seluruh lapas. Saya ada beberapa lapas yang saya kunjungi. betapa overkapasitas yang ada di lapas itu sangat banyak. Saya pernah kunjungi lapas narkotika sintani. Kebetulan saya pernah menjawab juga kasat narkoba sintani. Itu lapas itu sudah tidak muat. Di situ terjadi pendidikan bagaimana cara transaksi narkoba. Ini yang paling sulit diungkap itu ketika ada istilahnya itu sistem tempel. Sistem tempel jual narkoba ini sulit. bagaimana kita tahu siapa yang bawa narkoba, bagaimana simpan barang, cukup lihai. Dan itu kita harus ikuti kemampuan-kemampuan untuk transaksi narkobanya. Dan lapasannya cukup banyak. Ketika kita masuk, apalagi mau geledah, kekuatan kurang, diserang. Kita lapas di kabupaten Boa, disitu lapas narkotika juga itu cukup over kapasitas. Nah, beberapa kasus di Indonesia yang harusnya dilakukan RG. Lanjut. Selama saya menjabat kasat CRC sudah di 87 gen berapa. Kemudian permintaan para korban. Para korban ini pun meminta mereka jangan diproses. Contoh misalnya pensuran motor. Dia ini motor satu-satunya kehidupan mereka untuk menghidupi keluarganya. Kalau ini kita sitat, kita tidak bisa memberikan pinjam pakai-pinjam pakai rawannya apa. Kita tidak ada satu jaminan sekalipun kalaupun nanti hilang. Sehingga korban itu sendiri tidak menghendaki proses hukum. Kalau bisa diselesaikan. Nah, dengan semuanya ada RG ini kita selesaikan. Yang penting ada kesepakatan diantara kedua pihak kemudian pihak-pihak juga yang toko masyarakat ada sekitar situ. Toko ada juga kita hadirkan. Bahkan ada saya pernah melakukan RG terkait pengaduan juga perselingkuhan pejabat di Kabupaten Morokini. Mereka pun antara istri dan selingkuhan pun terlukan berdamai kalau bisa dia merasa istrinya pun itu merasa salah karena kurang memperhatikan suaminya. Untuk itu ibu-ibu tolong diperhatikan kita punya selesaikan di tingkat itu. Di penjagaan pun di STKT itu kalau masih bisa tidak perlu sampai kami penyidik kita selesaikan di tingkat itu. Lanjut apa yang menjadi persyaratan dalam besok adalah kejadian yang sama. Kalau ada pembacokan sudah sampai cacat jarang kita RG. Nah gitu. Lanjut termasuk kasus narkoba tadi. Kasus narkoba ini kalau memang dia cuma pemakai pemakai itu sudah diatur oleh sema sendiri yang dibawa ketentuan 1 gram kemudian 5 gram khusus ganja sabu tadi dibawa 1 gram nanti kita lihat apakah itu kalau kasus narkoba itu apakah mereka ini bagian daripada jaringan jadi tidak serta-merta karena oh ini diatur oleh sema keputusan bersama tapi masalah kalau dia bagian daripada jaringan makanya perlu ada asesmen asesmen itu menghadirkan selain dari penyidik kemudian kejaksaan kemudian ada dokter kemudian BNN disini memang sulit kalau kita melakukan hal itu kita harus dijai pura terhadap pemakai-pemakai tapi selama jadi kasar narkoba disini tidak pernah kita lakukan itu rata-rata kita proses karena memang bagian daripada jaringan saya sendiri jujur saya lama kerja di IT karena dulu saya di tim khusus kapolda Pak Tito dulu saya ketika ada hal-hal seperti itu pasti saya tracing handphone jadi gitu saya lama kerja jadi dan tim lapangan tim khusus di Pak Tito waktu beliau kapolda saya belum saya pindah ke mati jadi saya ketika hal-hal yang berupa tapingan-tapingan itu saya sering lakukan jadi kalau ada yang menarkoba saya tahu siapa jaringan apa di wilayah saya tahu kalau sudah terlalu pasti saya tangkap begitu lanjut kemudian terkait masalah informasi ini yang khusus sifatnya persatuan khusus ini pelaku pindah pidana informasi dan transfer elektronik yang menyebarkan konten ilegal saya sering ketemukan konten-konten ilegal disini makanya saya mungkin sering berkomunikasi dengan beliau ini sering saya komunikasi tolong konten-konten ilegal mungkin jangan masukkan info kejadian hal-hal yang kadang-kadang komennya tidak masuk di akal biasanya orang-orang yang bertolak belakang dengan penegakan hukum kadang-kadang saya pun sering dibully tapi gak apa-apa itu netizen itu memang begitu harus kita terima jangan kita marah bagian dari kontrol kontrol sosial dan penegakan hukum kita kalau apa namanya alergi dengan hal-hal protes itu nanti kita gak jadi kerja kita sakit hati biarin aja nanti biar waktu yang berjalan kita kerjasan yang baik kalau kerja yang baik pasti akan menemukan hal-hal yang baik kemudian lanjut kemudian beberapa persyaratan penghentian ini kan harus ada permohonan permohonan yang dibuat oleh pelaku korban keluarga ini semua harus tanda tangan baru mengajukan ke kami ini harus ada kata sepakat buat perdamaian baru kita melakukan gelar berdasarkan ini apakah ini pantas dan tidak setelah ada persyaratan ini jadi tidak serta-merta kita langsung RG banyak tahapan yang harus kita lakukan kita harus pimpin gelap perkara apakah kasus ini boleh dan tidak boleh seperti persyaratan material dan persyaratan formil tadi lanjut nah ini yang tadi saya bilang saya telah dilengkapi kita klarifikasi semua waktu kita gelap dari hasil itulah nanti akan menentukan apakah kasus ini layak dan tidak dihentikan karena tadi dari data kita ada kasus penculian pun kita hentikan itu yang dapat kami sampaikan lanjut setelah kita sepakat dari hasil gelar itu kita punya kewajiban sebagai penyidik kita memerusah tambahan karena kadang-kadang orang sudah buat pernyataan nanti juga kadang-kadang mereka kembali itu ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan dihentikannya kasus ini sehingga penyidik punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang pemeriksaan tambahan bahwa kasus ini benar-benar dihentikan dan dituangkan dalam berita acara berbentuk projitustia lanjut dalam gelar itu sendiri dihadiri kadang-kadang Kapolres juga kalau di tingkat Polres ini dihadiri selain saya yang pimpin kadang-kadang Kapolres juga ikut harik kemudian pengawas internal jadi bukan serta-merta atas kemauan penyidik kita hadirkan pengawas internal kalau di Yano itu paminal termasuk siwas itu laporannya langsung ke polda tidak kalau kita hentikan sepihak nanti akan muncul suatu permasalahan ada beberapa orang yang saya ganti kemarin kasus karena beberapa kasus dihentikan dan bermasalah karena tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan sehingga akhirnya dari polda kirim tim untuk melakukan pemeriksaan sehingga kadang-kadang kita menjabat ternyata dicopot karena hal-hal seperti itu dan biasanya tidak akan masuk kembali ke resursi kalau sudah kayak gitu tidak akan mengembang penyidikan lagi lanjut nah kemudian terhadap barang bukti barang bukti maupun sitaannya oleh penyidik yang dalam proses penyidikan tadi nanti akan dikembalikan sesuai yang sudah kita sita kita kembalikan kita buatkan berita acara serah terima barang bukti kita kembalikan seperti yang apa yang tertera dalam berita acara penyidikan dan lain-lainnya lanjut terhadap penyelesaian perkara ringan yang di emban oleh tadi saya sudah jelaskan dari awal nanti ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan juga di tingkat penyidikan pidana ringan ini mungkin itu saja yang saya sampaikan lanjut mungkin nah ini sekilas saja pasti yang laki-laki menantap semua kan wanita cantik itu bukan menjadi jangka oke terima kasih Pak AKP Najamudin selamat siang semuanya semangat ya oke hukum ya jadi seperti yang sudah diaparkan sama narasumber yang kedua tadi paling tidak di Merauke sekarang untuk di Kejaksaan sudah tiga perkara yang dilakukan penghentian atau RJ dan kalau di kepolisian berdasarkan LP itu sudah sekitar 80-an berarti ini satu tanda kemajuan itu di luar daripada pengaduan kalau pengaduan berarti belum ditingkatkan ke penyidikan langsung diselesaikan oke kita sudah mendapatkan gambaran dari sistem perjalan pidana kita kepolisian kejaksaan maupun dari pengadilan kemudian kita berlanjut kepada narasumber yang keempat dari perspektif perkembangannya dari sisi keelupuan mengenai restoratif justice itu sendiri kepada Ibu Dr. Ernie disilakan selamat diang shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Pak Dekan para undangan para narasumber dosen tendik dan para mahasiswa kayaknya sudah belajar banyak ya kalau kita mau apa ya kalkulasikan waktu kita hari ini 16 kali pertemuan untung tidak ada mata kuliah restoratif justice kalau ada berarti kita lulus semua 16 kali pertemuan ini sudah banyak sekali yang dibahas ya dari pengadilan kejaksaan kemudian kepolisian sudah membahas banyak tentang perkembangan restoratif justice dalam penerapannya dalam kisim peradilan pidana nah kita lihat dasen dasennya dulu ya tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya yang mengatur tentang restoratif justice ini masih belum ada undang-undang ya kecuali undang-undang nomor 11 tahun 2012 tadi waktu dikasih pertanyaan banyak yang salah kenapa karena tidak perhatikan tahunnya tahunnya nomor 11 ya tapi tahunnya 2012 bukan 2022 nah tentang penyelesaian restoratif justice itu sebenarnya sudah ada di dalam undang-undang nomor 11 dengan adanya penyelesaian sengketa secara diversi tadi sudah dijelaskan dari kejaksaan kemudian dari pengadilan kemudian dari kepolisian nah mengakui tentang adanya restoratif justice prosesnya kita berbicara tentang proses suatu proses menuju kepada keadilan restoratif jadi bagaimana suatu proses itu itu yang harus kita jalankan nah jadi sebenarnya hukum adat itu salah satunya restoratif justice penyelesaiannya selamat menikmati selamat menikmati